segala apa yang kita tanam dulu ternyata sama Allah itu malah dilebih-lebihkan, dilipat makanya kan dari dulu meskipun banyak orang yang ngasih secara mas, ingat ini belum jadi jangan boros-boros ketika waedewi sedekah ketika kita berbagi itu kita tidak pernah hirukan itu bukan berarti kita itu tidak memperdulikan tidak, karena kita itu percaya segala sesuatu yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang lain dengan jumlah entah sedikit atau banyak dengan landasan ikhlas lahir batin itu nanti insya Allah sama Allah itu diganti yang lebih-lebih oke geski bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih, Kalimantan TV anak kos anak rantolos rambutku, kaya sering bumbu oke, cuman wong loro berdua diteman dengan angin-angin sepoi-sepoi di malam hari karena nampaknya ada urusan yang minggu ini wong seng dikerjaini bingung mau ngomong inti ini gak nyangka inti ini barokallah, nasya Allah terima kasih sekali buat semua family subscriber yang sayang Lali Mantan TV yang support Lali Mantan TV Allah SWT yang tak anti-intinya mengasih rezeki yang sangat luar biasa nih famili Lali Mantan TV keluarga Lali Mantan TV yang anti-skip semuanya juga masya Allah makasih banyak bisa ngomong kue intinya Alhamdulillah yang tak rezeki guys intinya Alhamdulillah barokallah ada salah satu family subscriber yang ada di Surabaya beliunya beliunya sekarang ada di Surabaya beliau beliau mengasih rezeki ke Lali Mantan TV beliau pengen apa namanya merenovasi bagian bawah atau bagian lantai bagian bawah atau bagian lantai intinya barokallah rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah mana saja semoga beliau selalu diberi kesehatan panjang umur murah rezeki semoga Allah melancarkan segala urusan dan pekerjaannya dan semoga rezekinya beliau selalu lancar harus ngomong kau yuk gak lost gak lost dalam arti bingung bingung kalau intinya gak nyongkong intinya gak nyongkong dalam arti seperti itu Masya Allah beliau tuh pengen ke lantai rumah dari depan sampai belakang sampai intinya satu rumah ini tapi dalam sing dalam rumah ini kuat ini yang dirumah bukan yang terus kayak meja makan meja makan situ jadi dari depan ke sini bukan dari dapur tidak ini sangat luar biasa belinya itu tanya keramik berapa mas butuhkan ini kan cerita pertama mas maaf yang mau tanya kan pertama teko dinding 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 sudah 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 bu terus rencananya yang apa lantainya itu mau diapain teko-teko kan mau di papan atau di keramik terus aku di teko-teko hitung-hitungan kalau Pak Ibar kalau mas bagus lewik di teko-teko rinciannya mas teki murah mas teki murah antara papan kalau keramik terus akhirnya banyak ini ini beliau pengen 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 apa masalah di papan di keramik terserah mau di papan monggo mas ditung habisnya berapa mau di keramik monggo mas habisnya berapa butuh semen berapa butuh pasir berapa butuh keramik berapa ukurannya berapa dipastikan secara langsung dikalikan nanti habis berapa pokok dikasih biayanya untuk pembelian material semen keramik sama pasir sama beliunya sama nat saknatnya itu jadi intinya luar biasa adik terus duit apa namanya uang dulu beli pintu ini itu tiba-tiba diganti sama beliau intinya beliau beli ini habisnya berapa itu terus intinya beliau ngasih uang buat itu pintu barang itu jadi ya itulah mas kok jelas ini seneng intinya bingung mau ngomong ini maksudnya bingung intinya seperti keceplosan ngomong orangnya saya ini ini keceplosan yang saya ngomong aman ini 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 kalaupun dibikin konten pun itu mas pokok yang ngomong ya sebijaknya mungkin jangan sampai nyebut nama dan lain sebagainya beliau seperti itu dan beliau minta didoakan dalam arti semoga usahanya pekerjaannya lancar lancar berkah barokah amin terus apa namanya sebenarnya pro kontra masalah pro kontra maksudnya kebingungan ini loh ini kan dulu kan tidak di selup kan dulu kan tidak di selup dengan alasan dan lain sebagainya lah dulu nah ini kan kalau di daerah sini kalau di daerah sini yang rawan itu sebenarnya itu kayak angin tanah gerak dan lain sebagainya hanya itu saja kalau daerah sini karena ini dulu tidak dibondasi permanen kan ini hanya watu di batu ditumpuk dua pinggirannya di semen langkah maksudnya baiknya itu mending pakai papan atau belabak jadi tidak kalau keramik itu nanti takut itu pecah ini seperti itulah entah entah lemai mandek petandus mengisor ataupun ataupun petah pertanyaannya mas bukannya papan kalau kalau disini itu kembali ke papanya papanya jenis apa seperti itu kalau papanya papanya jati yang mahal kalau papanya tidak jati masih bisa ini enggak enggak parah parah banget seperti itu kalau intinya kalau disini khususnya di desa sini pembangunan yang serba pakai pasir ketimbang pakai kayu itu lebih murah pakai kayu karena lokasi sini tengah hutan jauh dari dekat dari toko kayu jauh dari toko material jadi kalau bikin rumah tembok itu lebih mahal ketimbang rumah kayu itu kalau di daerah sini beda lagi kalau bikin rumah kayu di Madiun mungkin di ngawi kota ataupun mungkin di Surabaya dimana kemungkinan tembok sama kayu mahal kayu karena di kota tergantar berhubung berhubung di sini itu di hutan di sini itu di hutan maksudnya kening tengah halas abdo dari toko material jadinya itu lebih murah itu kayu kalau awali hitung keramik keramik dihitung sekian 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 nah tapi karena kan berokok berokok mas mas mending di keramik aja kelihatan mening dan sebagainya memang ya kami mening betul kelihatan mening kelihatan ini kelihatan itu tapi kalau masuk kalau kayu kan nanti lambat laun kan lapok dan lain sebagainya insyaallah nanti kalau kayunya kayu jadi tidak nanti tergantung lebar lebar dan panjang ukurannya kalau katakanlah maksudnya bukan beli yang ombu ombu ya tidak terlalu mahal jadi belinya jangan yang ukuran lebar lebar buang itu jangan jadi kan ini nanti kan bisa ditata kayak dimas itu cuman kan kalau dimas itu kan tidak di apa namanya dalam arti ya enggak pernah tipal dan lain sebagainya seperti itu lah kalau nanti ibaratnya dipasang disini ditata rapi sama tukang itu kan nanti kan untuk mengirit biaya itu ketimbang di pelitor pelitor kan mahal itu mending di mobil lah itu sudah mening itu itu nanti kalau benar-benar ditoto tukang itu jadinya mening terus tanya lagi sama beliau yang yang ngasih yang ngasih biaya dikasih tahu beliunya terserah maksudnya mau dipakai kayu monggo mau pakai keramik monggo gimana baiknya karena yang tahu kan disitu gimana baiknya beliunya juga kemarin ngenep di batu saking saking pengen ngenep itu saking pengen nuansa papan pengen ngenep nuansa papan akhirnya belum ngenep ngenep batu itu bawahnya itu pakai papan bagus kok mas kayak gitu memang papan itu kalau ditata seriat terus dimopilek mopilek itu lebih ibaratnya saking sore pelitor tapi sudah mending sudah mending kalau atasnya itu kan pelitor itu ditata itu bagus benar-benar sudah bagus sekali itu insyaallah itu kalau ditata udah udah bagus jadi gak nyongkono guys maksudnya ternyata seperti ini maksudnya rezeki dari Allah itu luar biasa sekali kalau kita benar-benar melakukan apapun suatu hal yang kita lakukan dengan ikhlas ternyata luar biasa Allah itu maksudnya adil gitu loh guys maksudnya luar biasa ini muksyizat sedekah muksyizat nganu maksudnya kita nganu itu ternyata memang benar-benar tenan jadi segala apa yang kita tanam dulu ternyata sama Allah itu malah dilebih-lebihkan dilipat dilipat makanya kan dari dulu meskipun banyak orang yang ngasih saran mas ingat ini belum jadi jangan boros-boros ketika sedekah ketika kita berbagi itu kita tidak pernah hirukan itu bukan berarti kita itu tidak memperdulikan tidak karena kita itu percaya segala sesuatu yang kita sedekahkan yang kita berikan kepada orang lain dengan jumlah entah sedikit atau banyak dengan landasan ikhlas lahir batin itu nanti insyaallah sama Allah itu diganti yang lebih-lebih itu udah menjadi perdomani kepercayaan keyakinan kita berdua sewaktu masih di Surabaya sebelum punya youtube itu sudah menerapkan kayak masak bikin jumat berkah terus borong dagangan orang di pinggiran jalan beli beras ngasih ke orang-orang tukang peca atau pemulung sampah itu itu apa namanya itu sudah dilakukan itu sebelum mempunyai youtube dulu sudah rutin dilakukan karena memang keyakinan kita awal edil itu seperti itu kalau nanti kita menanam kebaikan meskipun buat kita sendiri juga masih pas-pasan dibilang sukses juga belum dibilang alhamdulillah tapi alhamdulillah waktu dulu pemikiran saya dulu maksudnya ini pemikiran yang dulu dari dulu sampai sekarang pemikirannya seperti itu meskipun posisi ekonomi tidak sebaik baik banget tidak bukan pemilik ekonomi yang roda empat bukan pemilik ekonomi yang rumahnya lantai dua bukan pemilik ekonomi yang mungkin punya usaha besar atau apapun tapi yang yang dimensi kita diusahakan kita punya uang dapat rezeki sekian yang sekian ini harus kita kasih ke orang tidak semua apa yang kita berikan sama orang itu semua di video itu tidak semua jadi tidak haruskan semua kita memberi orang itu semua di video itu tidak mungkin hanya beberapa saja di konten cuma berkah atau apa itu di konten tapi di luar itu Alhamdulillah Awadih selalu menjalankan karena kita meyakini pokoknya itu apa yang segala sesuatu yang kita sedekahkan dengan ikhlas lantaran ikhlas insyaallah nanti itu malah Allah itu sudah yang diganti dengan sesuatu hal yang di luar pemikiran di luar angan-angan contoh seperti ini contoh seperti sumur seperti itu contoh seperti sumur habis itu beliau itu habis ngasih uang buat sumur dulu family Hongkong beliau juga ngasih lagi itu saking kita juga kebingungan dulu ya Allah beliau nya kok baik banyak bukan hanya 1-2 orang yang support Rali Mantan TV kita tuh benar-benar masak Allah jadi untuk keseluruhan untuk keseluruhan buat semua family yang ikut serta yang berbaik rezeki mulai dari genteng ganjel dan semuanya yang sang Lali Mantan Timi yang ikut dalam pembangunan rumah dan lain sebagainya semoga yang anti sekip semoga sehat-sehat selalu panjang murah segi karena kan yang support kita semua lah family berantung online Indonesia luar negeri yang anti sekip supportnya juga luar biasa jadi bagi kita bukan pandang pilih abc di set membeda-bedakan tidak intinya semua family skripper atau online yang sang lali mantan tv lahir batin anti skip semua yang berbagai berbagai reski semua intinya luar biasa supportnya cintanya sayangnya itu sangat sangat benar-benar luar biasa jadi kadang awa itu benar-benar bingung ya Allah Alhamdulillah awa di posisi dimana awa di cintai banyak orang posisi dimana dipercaya ribuan orang yang menunggu video kita yang kadang saya tuh bener malam itu besoknya itu mikir konten apa ya konten meskipun konten konten Alimantan bisa dibilang mungkin konten tidak terlalu menarik kontennya biasa-biasai kadang wongyo jeleh kadang wongyo ini tapi semua itu kita sudah melakukan bagaimana caranya meskipun masa kita celotai dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku yang sekiranya itu menghibur orang lain kita tuh selalu memikirkan bagaimana caranya kita harus selalu bisa membahagiakan penonton kita harus selalu bisa membuat penonton tertawa kita harus selalu bisa membuat penonton jadi kadang itu menjadi orang yang terbuka menjadi orang yang apa adanya itu terkadang posisinya itu serba salah kita apa adanya nanti dikira kita buka aib keluarga menjual aib keluarga dan lain sebagainya nanti kita CM-CM di kita dikiranya orang itu kita harus mencari kamera ini mencari ini saya tidak mau seperti itu inilah inilah dan inilah karakter jadi tidak ada yang satu pun yang ditutupi jadi bukan yang mencari tapi di belakang seperti gerendong tidak seperti itu jadi mohon maaf bukan berarti kita itu ABCDZ intinya memang dan kita juga memaklumi kemungkinan yang mempunyai mindset seperti itu yang baru-baru nonton yang baru-baru gabung kita sendiri pola pikirnya mencoba untuk diluaskan mungkin beliau baru support baru gabung baru nonton belum nonton channel-channel yang awal kalau insya Allah kalau yang penonton dari dulu penonton dari awal itu benar-benar sudah tahulah karakter kita tuh kalau sering ceng-ceng po apa itu sudah dari sana sudah biasa kayak menjadi apa negak patuh enggak mas bagus diberkatkan seperti itu enggak omongan koyok beledek orang mas bagus kan seperti itu kan setiap orang kan punya ini sendiri sendiri seperti itu lagi bingung yang saya tidak ngomong itu semoga memang tidak bisa ngomong ini tidak ngomong 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 terus serabuti terus serabuti kadang bingung karena tadi jurubicaranya sudah ngomong baik yang ngomong saya enak saya perlu ini saya durmi matur suha melanggung family subscriber rantau dan online pokoknya semuanya mendukung dalam pembangunan rumah ini ya deh aslinya tidak nyongong banget banget nget sebenarnya enak cerita ngeri dibalik pembangunan rumah ini cuman kita kasihan kita takut untuk mengabnya karena posisi cewek wanita juga orang Indonesia yang merantau di luar negeri jadinya mungkin ini adalah hadiah dari Allah dengan segala apa yang pernah ini kepahitan intinya sesuatu hal yang belum pernah diabdi youtube tapi karena mau diabdi itu takut kasihan karena beliau itu cewek juga berkatakan kita sesama muslim kan muslim atau non muslim intinya kan kita kan saling memaafkan mungkin ini doa-doa dari segala orang yang sayang ataupun tidak sayang akhirnya menjadi kenyataan yang meremehkan ataupun yang memandang sebelah mata dan ternyata Allah menggantinya dengan sesuatu hal yang benar-benar luar biasa memang itu seperti seperti itu seperti itu seperti itu alhamdulillah barokahullah yang menurut sebelumnya ini ini bagi siswa Allah pertama meyakini Allah bersedekah dengan kerasan hati Allah Dwi akan gantinya terus berdoa berdoa memberikan kebutuhan maksudnya Allah Dwi yang butuh jadi Allah Dwi yang inginkan tapi yang dibutuh tidak terus katakanlah Allah Dwi biologi tapi dia orang dikini jadi orang yang yang menggunakan Allah 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 lewat Youtube terus banyak yang sayang banyak yang sayang banyak yang sayang yang support pokoknya Allah Dwi mendapatkan perhatian yang sangat lebih keluar dari keluarganya yang belum pernah ketemu bukan berarti menduakan keluarga mas menduakan keluarga tidak kan yang merasakan kita pribadi yang merasakan itu awa Dwi gitu kan keluarga mungkin keluarganya sampai sangat harmonis luar biasa perhatiannya besar itu kan belum tentu terjadi keluarganya yang kita rasakan seperti itu memang family skipper lalimantan tv memang the best ada duanya perhatiannya memang melebih orang tua kita masing-masing itu memang benar faktanya seperti itu dan kita ngomong bukan berarti menduakan itu tidak tapi memang faktanya seperti itu banyak mak-mak ibu-ibu yang luar biasa di luar sana di luar negeri di Indonesia yang benar-benar the best ngasih support perhatiannya itu walalah ngeri ya benar itu yang kita rasakan aku jelengkai pas pas di Surabaya pas lorok ya yuk aku lorok kan pas mas babes lorok kan tapi itu oke story ini ini mas minum ini mas minum ini mas minum ini mas kotak marion masuk di WA di WA di WA di di WA kalau kalau mas yang lantai papan ini karena orang tuanya beliau bapaknya beliau itu mirip replet koyok pai orang tuanya beliau itu mirip plek koyok pai kecil kecilnya ini postur itu kuih pokok ini wajahnya itu mirip mirip kayak pai itu beliau sayang banget sama wadwi kok semua family skripper online Indonesia luar negeri yang ada di Taiwan Singapura Malaysia Hongkong Indonesia Surabaya Jakarta Jogja manapun seluruhnya lah seluruh yang ada di tali dimanapun di Belanda yang Arab Neng Qatar pokok semuanya guys intinya tanpa terkecuali semoga semuanya sehat selalu panjang umur murah rezeki karena adu intinya hanya bisa saling mendoakan saling ini dan tapi masalah pak tukang ini agak kerepotan namanya ini di kampung gasning tiso pak tukang banyak yang pakai banyak yang butuh kemungkinan ini nanti kalaupun masang papan pun kelihatannya baru dua kamar habis itu kelihatannya pak tukangnya nanti ke itu dulu kelaran pindah kerja di apa yang paling harus ini paramin saya tidak enak kalau kemungkinan seperti itu setelah kemungkinan baru pemasangan lantai lantai ini insyaallah nanti dipasang pakai papan itu ditata rapi pakai papan seperti itu guys ini ini seperti itulah dan fastback pas pertama kali menemplek di gunung tidak nyokok orang orang berukut cuma seperti ini seperti ini kalau beli bentuk itu kalau disik foto-fotonya jadi kalau family subscriber yang masih kritis pemikirannya maksudnya dalam arti takut ini kalau saya pribadi guys kalau saya pribadi andekan saja kok suatu saat diberkata ini hanya bahasa omong kosong dalam arti kok ini dijual rumah Allah Allah itu tetap uang sebagian itu punyanya semoga entah dari awalnya pembeli tau pembeliannya itu pakai uang saya pribadi atau pakai ini pribadi dari sebelum di youtube saya tidak pernah memikirkan semua itu karena dari nol kita selalu bareng-bareng dari sebelum bareng atau dari ibarat katakan masti kan kenangan ya maksudnya kan kadangkan enek wong pikiran enek macam ini kan digamblangkan jadi ibarat kata ini dijual pun semuanya ini tetap separoh itu miliknya cemoke dan milik engkau disumbang itu seperti itu tapi jangan saya bukan tipikal orang ya meskipun dalam arti pembeliannya itu sebelumnya pakai uang pribadi tanpa campur tangan berdua atau misalnya tidak pernah berpikir sampai situ itu tidak ada sama sekali karena bagi saya apa yang saya punya ya ini milik berdua bukan bukan milik perorangan ini milik berdua karena wajah ini bukan teman kita itu saudara melebihi saudara kandung bukan orang lain lagi jadi alhamdulillah Allah itu juga mempertemukan wajah dengan alhamdulillah saling melengkapi saling ini intinya juga intinya alhamdulillah sangat contoh saya tipikal wong dalam arti duit duit aku mesti 12 karena orang utang pasti tak kaya karena aku nangis nangis hatiku gerundol rai kuih gerundong tapi hatiku itu itu hati ini ibu perih itu makanya semua keuangan itu yang megang itu semoga berkata atau pentol itu semoga ibarat bahasa kasarnya seperti itu karena yang yang itu bisa tegel itu kalau saya kadang itu gampang bisa nolong meskipun jadi itu bisa melenggap yang tidak bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong ngomong harus 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 Hai anak-anaknya sedikit jenis nge-jenggak sehingga sudah tegel pasti apa jenisnya kan papanya kok menikmati video udah pintar-pintar ngomong-ngomong suang biasa melangkapi ya ya menungilah guys untuk semuanya family scraper tak ulang-ulang bulan beli ini tak ketok-ketok nih guys terakhir tanpa family scraper wakilnya bukan siapa-siapa pokok teruntuk semua family scraper rantau online yang saya melalui mantan TV yang support dimanapun berada semoga sehat-sehat selalu panjang umur murah rezeki intinya WD hanya bisa saling mendoakan saling support saling ini semoga usahanya juga lancar-lancar semua pekerjaannya lancar menangkut semuanya semuanya lah pokok di pari panjang umur murah rezeki selalu masal di poberan masal di masyarakat makadar di singus singus bener-bener maksudnya dari awal kan kita dulu dikenal orang memang kalau tidak bisa dipungkiri itu dari sana bukan berarti kita tuh mendewakan tidak tapi semua orang itu tahu semua orang melihatlah memang dulu tuh meletaknya itunya dari sana dari melitar alhamdulillah terus awal Dewi iso dalam arti bertahan sampai hari ini disayang banyak orang makasih banyak buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati